Kebersamaan Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo Subianto selama di Magelang jadi perbincangan publik. Terlebih saat ini posisi Prabowo Subianto ialah Capres 02, yang mana cawapresnya ialah Gibran Raka Buming Raka, anak Jokowi. Tribunnews.com mencoba merunut kebersamaan keduanya usai meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2020. Selesai acara, keduanya singgah makan bakso di warung pinggir jalan. Jokowi dan Prabowo berangkat dengan satu mobil yang sama dari Geraha Utama Akademi Militer. Keduanya terlihat menumpangi mobil kepresidenan dengan pelat merah bertuliskan Indonesia. Tiba di lokasi, Prabowo turun dari pintu kursi belakang sisi kiri dan Jokowi turun dari pintu kursi belakang sisi kanan. Jokowi dan Prabowo pun langsung mengambil tempat duduk yang sudah disediakan oleh pihak paspampres. Presiden Jokowi Dodo mengungkap pembicaraan yang dibahas saat makan bakso pinggir jalan bareng Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah pada Senin, tanggal 29 Januari 2024. Ada pun keduanya menyantap bakso semeja selama 30 menit. Setelah itu, Presiden Jokowi dan Prabowo tampak berbincang-bincang dengan raut wajah yang serius. Selesai itu, Jokowi pun memberikan kesempatan awak media untuk melakukan tanya-jawab. Dia pun mengungkap kegiatan makan bakso itu dilakukan secara sengaja setelah peremisan Geraha Utama Akademi Militer. Jokowi pun mengungkap apa saja pembicaraan yang dibahas selama makan bakso berdua. Dia menyebut tidak ada pembahasan lain yang dibahas selain bakso. Jokowi juga menjawab pertanyaan awak media apakah makannya bersama Prabowo bentuk dirinya turun gunung memenangkan paslon nomor urut dua di Pilpres. Terkait hal ini, ia tidak menjawab secara jelas. Terima kasih.